Bahasa Sunda, apa yang terintas di kepala kamu ketika mendengarnya? Simak video kali ini untuk belajar bahasa Sunda. Sampurasun Akhir-akhir ini, kita sering mendengar kata liar di ucapkan di sosial media atau percakapan sehari-hari. Lantas, apakah kalian tahu pengertian kata liar? Sebelumnya, jangan salah. Penulisan liar dalam bahasa Sunda adalah liar, bukan liar. Banyak dari orang non-Sunda yang sering salah ketika menuliskan kata liar. Jadi, gunakan huruf vokal bahasa Sunda, E, bukan E. E, bukan E. Lalu, apa itu liar? Lier merupakan sebuah kata dalam bahasa Sunda. Arti dari kata liar adalah pusing. Seperti juga kata pusing dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda, kata liar memiliki arti denotatif. Arti sebenarnya menurut Kamus. Dan juga arti konotatif atau arti hiasan. Arti denotatif dari liar adalah pusing kepala, seperti mau jatuh. Sedangkan, arti konotatif dari liar adalah bisa pusing karena banyak sekali masalah, atau yang harus dilakukan seperti pekerjaan. Contoh penggunaan kata liar dalam sebuah kalimat. Dari tadi, kenapa kerjaannya nyuruh mulu sih? Lier, saya. Lier, saya. Kenapa sih masalah ini terus-menerus datang tanpa henti? Gimana? Sudah paham? Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar.